Maya Septa, selebriti sekaligus bunda dari tiga anak ini berpendapat bahwa setiap orang pasti terus mengalami perubahan, termasuk pasangan. Telah menikah hampir 10 tahun, bunda Maya Septa punya tips menarik nih untuk para bunda agar siap mengantisipasi gejolak dalam pernikahan. Sebetulnya aku pacarannya udah lama banget, karena pacarannya udah 7,5 tahun jadi gak terlalu beda jauh apa yang sebelum sama sesudah menikahnya gitu. Kurang lebih udah keliatan tuh kalau marahnya kayak apa, kalau stress kayak apa, kalau lagi pokoknya udah keliatan aslinya lah kurang lebihnya gitu. Jadi gak ada kejutan yang terlalu mengejutkan, tapi pasti beda, gak pernah tinggal bareng terus tinggal bareng, pasti berbeda, terus semua orang pasti berubah terus. Gak mungkin kita gak berubah itu gak mungkin, jadi memang harus catch up update terus nih hubungannya, harus dipacarin terus nih suaminya, istrinya, supaya gak kaget gitu. Karena kan memang kalau udah punya anak lebih sibuk ya, terus dua-duanya kereja juga gitu. Jadi kita harus disiapin gitu, waktunya harus berdua supaya gak bingung gitu. Kayak lu gua-gua nanti tiba-tiba kok ini orang siapa ya gitu. Jadi diantisipasinya dari sekarang dipacarin terus pasangannya supaya gak ada game. Saat rasa bosan menyerang, bunda yang kerap berbagi inspirasi pada Instagramnya ini juga punya cara ampuh untuk mengatasinya. Aku kebetulan orangnya gak bosenan, terus aku juga sukainya memang suka yang stabil. Jadi orang bilang ngebosenin buat aku itu stabil dan aman buat aku gitu. Jadi dan dari awal sebelum menikah aku udah tau bahwa ya pernikahan memang akan begini-begini aja gitu. Jadi karena udah siap mental dari awal bakal ya hidup tuh begini gitu, jadi gak terlalu memberatkan buat aku. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang ini bosen ya gitu. Menurut aku kita itu bukan bosen sama pasangan kita, tapi bosennya sama suasananya. Jadi bukan pasangan yang diganti, tapi suasananya yang diganti gitu. Dan memang perlu kreativitas tingkat dewa buat ya cari-cari ide aja gitu. Ini gimana ya biar gak gini-gini terus gitu. Biar suasananya gak membosankan. Nah mulai sekarang bunda harus lebih kreatif nih saat pacaran sama si ayah.